Halo Sobat Gamers, balik lagi bersama gue Bro, dan gue Sabit di Yes Smart News. Apa ya? Apa biasanya lu soalnya? Berita pertama, padahal... Baduh. Hahaha. Berita pertama dari PUBG Mobile. Wuh! PUBG Mobile akan kedatangan versi baru nih. Oh, update baru? Update baru. Oh, udah update. PUBG Mobile udah update nih. PUBG Mobile udah update nih ke versi 1.2. Di PUBG Mobile ini kedatangan mode baru, yaitu Running Power. Runic. Runic. Runic, runic. Runic, maaf. Runic Power. Jadi di mode baru ini, akan ada kubus-kubus seperti di gambar. Gambar... Masih baca. Ada mode baru yang baru-baru. Mesti gambar. Editornya itu disiksa mulu. Ini script writernya. Script writernya gak bener ini. Ini gak lengkap scriptnya. Jadi ada mode baru yang berhubungan dengan kubus-kubus seperti di gambar dalam mode ini. Ini. Kalian bisa pilih rune. Dan bisa mempunyai dua skill. Dua skill beat. Dua skill. Jadi kayak misalkan. Flame rune tuh. Skill pertama, Summon skill. Dia bisa datangin roda api. Akan maju secara perlahan dan memberikan damage burn gitu kepada musuh yang kena skill ini. Terus satu lagi. Terus ada boost skill. Memberikan efek burning terhadap emo kalian untuk beberapa detik. Tuh. Jadi damage nya itu naik ya nyatanya. Gitu dah. Gak seseorang tau nih. Akan nanya. Terus ada wild rune. Nah itu yang pertama Summon skill. Ada. Keteluaran sabit gue. Yang pertama tuh Summon skillnya. Memunculkan perisai. Dari angin yang mampu mengurangi damage peluru yang berasal dari luar. Kedua ada boost skill. Meningkatkan kecepatan gerakan serta reload pemain. Oh udah cepet. Lalu ada Arctic rune. Yang dimana Summon skillnya memunculkan dinding es. Ketika dinding es muncul. Jika ada pemain lain atau kendaraan diatasnya mereka juga akan terangkat. Lalu untuk boost skillnya memberikan efek pembekuan pada emo kalian. Efek ini bisa mengurangi efektivitas pembunuhan. Penyembuhan. Penyembuhan. Pembunuhan. Emang senangnya bunuh-bunuh orang nih. Ya nama juga PUBG. Berarti ini skillnya tuh lebih ke elemen-elemen bumi gitu ya tadi ya. Es, angin. Halo Ran. Ada karakter baru nih bro. Oh ya? Ya yaitu Yoru. Yoru. Wah. Kayak gimana gambarnya kayak gini ya. Hmm. Oke. Dia punya skill apa aja nih Mit? Ada fake out. Mengirimkan suara langkah kaki yang dapat membingungkan musuh. Oh jadi kayak decoy tapi versi kakinya gitu ya. Hmm. Jadi dia cuma ngeluarin suara-suara doang. Suara doang. Oke oke. Lalu ada blind sight. Blind sight. Blind sight. Yang bisa ditaruh di dalam satu posisi. Lalu bisa teleport kembali ke portal. Dengan mengaktifkan kembali skill itu. Lalu ada ultimate dimensional drift. Si Yoru tuh? Yoru tuh menjadi sama sekali tidak terlihat oleh musuh. Dengan warbeck semacam kekosongan atau portal. Dan mengenakan topeng dari dalam dan Yoru menjadi tidak rehat selama beberapa saat. Berita selanjutnya. Berita selanjutnya. BTR atau... Eh BTR. Ya. BTR atau Bigatron. Alien berangkat ke Dubai. Wih ke Dubai. Lu pernah ke Dubai? Di lab google map doang. Straight view? Iya. Jadi Bigatron Red alien berangkat ke Dubai mau pilih tanah air kita. Berita selanjutnya. Gimana sih? Dari Mord Team ya? Dari Mord Team ya. Dari dunia e-sport. Lebih tepatnya. Jadi Jixi sebagai pro player dari PUBGM. Selama akhirnya kontrakan dengan Mord Team. Dan Jixi tidak dapat bergabung dengan tim manapun selama durasi waktu tertentu. Gitu. Ya. Lalu si Jixi juga mengeluarkan pendapatnya di instagramnya dia. Jadi gini selamat gamers. Jixi nulis gini di instagram kali ini. Kalian bisa lihat juga ya di sini ada tulisannya. Jadi dibilang kayak sehubungan dengan postingan Mord Team di IG. Saya ingin menugaskan bahwa saya dapat menerima pengatiran kontrak setiak dari Mord Team. Walaupun saya telah memenuhi kewajiban saya sesuai kontrak. Dan saya tidak menerima hak-hak saya sesuai kontrak. Oleh karena itu, saya tidak tunduk pada ketentuan adanya penalti. Kecuali setelah adanya putusan hukum yang sah. Saya akan mempertahankan hak-hak saya sesuai ketentuan hukum Indonesia. Terima kasih gitu. Kira-kira kenapa sih ya? Kalau dari postingannya Jixi sih ada cek cok nih biang. Antara apa yang dilakukan dengan apa yang dilakukan dengan apa yang dilakukan. Kita tunggu saja nanti kabar dari Mord Teamnya. Bagaimana nanti Jixi kedepannya bagaimana. Apakah bisa beres secara dua belah pihak atau mungkin jalur hukum. Ayo kita masuk ke berita selanjutnya. Berita selanjutnya, eh kan udah lepas ya. Disini steril kok guys. Berita selanjutnya, datang dari CDPR atau bisa dibilang CD Red Project. CDPR telah mengeluarkan, aku sudah angkat bicara mengenai Cyberpunk 2077. Yang menyatakan bahwa CDPR selaku developer game ini mengakui bahwa mereka terlalu menyepelekan. pengembangan game pada konsol generasi lama seperti PS4 dan Xbox One. Yang menyebabkan game ini justru mengecewakan. Kalau sendiri kan, yang di konsol gelamah itu kayak gimana. Maksudnya jadi kayak yang konsol PS, Xbox itu tuh banyak. PS4 yang... Xbox sana gak sih? Xbox One iya. Ada ya. Xbox One sama yang Slim. PS4 Slim. Itu banyak bugnya. Banyak bugnya. Itu memang gak di khususkan untuk konsol ya? Konsol-konsol lama tuh sebenarnya gak terlalu di fokusin sana. Lebih khusus ke next game. Cuma ke depannya, CDPR akan memperbaikinya. Oke. Jadi untuk player-player konsol lama, ya ditunggu saja update-nya. Kesabar aja. Kesabar. Semoga patch berikutnya udah lebih baik untuk konsol lama. Oke. Dita terakhir adalah... Bruh. Lu demen tawuran gak? Enggak dong. Gue emang anak. Tapi mau ngerasain tawuran gak? Sensasi tawuran. Pengen sih gue kayak kebatuk. Oh tenang aja bro. Ada gamenya nih. Ada gamenya? Iya baru. Jadi kita gak perlu tawuran ke jalan gitu udah 2021 udah gak usah lah ya? Gak usah lah. Gak usah lah. Gak online aja. Gak online aja. Oh game online ini? Enggak sih. Gini game offline. Katanya online aja. Nah jadi ada game baru nih yang akan hadir. Dan ini buatan Indonesia. Oh anak Indonesia. Oh produk Indo. Produk lokal. Keren. Keren. Apa tuh namanya tuh? Ini namanya tuh para kacuk nama gamenya. Para kacuk? Iya. Jadi sinopsisnya itu begini. Menceritakan tentang Budi yang baru saja pindah dari sekolah lamanya. Agar dia terbebas dari masa-masa lampaunya. Di sekolah lamanya? Iya. Namun ternyata malah bertambah buruk dengan berbagai masalah yang telah ia lalui sejak hari pertama sekolah. Wow. Jadi ini kalau bisa gue bilang kayak buli itu gak gitu? Hmm iya seperti itu. Mirip-mirip gitu ya. Buli loh ya. Iya. Dengan maksud membahas dendam terhadap geng lain di sekolah. Budi dan teman-teman sekelasnya membentuk geng sendiri bernama para kacuk. Oh nama geng para kacuk. Gak yang nama geng tapi nama gengnya juga. Oh nama geng. Ya kita tunggu saja. Dan jangan lupa support. Game local. Game local. Oke sobat. Oke sobat gamers. Kok gak pompak sih? Kamu barengan? Iya barengan lah. Oke sobat gamers. Jadi itu dia berita ESMA News yang kali ini yang hari ini yang mantap. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa buka website indoisports.com untuk berita lengkapnya. Oke bye. See you.